ya what's up welcome back again ya kembali lagi bersama gua jadi untuk konten kali ini di sini gua bakal bikin konten Ninja Heroes kembali dan sini gua bakal bikin konten mengubah Jutsu di Shihashirama oke tanpa basa-basi langsung aja masuk ke dalam gamenya ya oke jadi ini udah dalam gamenya dan sini gua bakal langsung aja nih ya gua bakal menjelaskan terlebih dahulu Oke jadi di sini gua bakal merubah Jutsu di Shihashirama gua bakal ngebuang Jutsu S ini gate dan gate A juga kenapa gitu karena Shihashirama ini bisa dibilang adalah Ninja terkuat gua dan dia urutannya ada pertama ada di pertama gitu dan sini gua takutnya kalau di main mode arena itu nggak bagus banget soalnya lanjut ini gatel banget bangsa Oke jadi di sini gua bakal mengganti Jutsunya Shihashirama kita buang double gate nya bukan dibuang tapi disimpan ke Ninja lain Oke nggak dibuang nanti gua bakal menggantinya menggunakan Jutsu apa ya Nah pakai Clay sama ini biakugan yang tipe A nah kenapa gitu karena gua kalau pakai double gate di arena itu enggak efektif banget karena di 10 besar ya di setiap shaper pasti menggunakan trigger kita kalau menggunakan double gate ninja kita kalah agility nya dari ninja musuh dan musuhnya pakai trigger itu bakal merugikan banget Oke sebelum diganti kita pindahkan dulu kita ganti di siapa ya kita simpan di si NTN ya kita simpan di sini kita simpan di sini juga oke ini udah kosong langsung aja ganti ninjanya si Farma tadi ada di si Obito ya klaynya sebenarnya gua pengennya tuh klay ini diganti sama Moonreader ya tapi karena di sini gua nggak punya jadi gua pakai klay dulu aja lah ya Oke utuh klay ini caklanya fire ya bukan lightning ini kalau lightning nggak cocok di hasil lama ya Nah jadi untuk skill yang lainnya gua bakal pakai biakugan tipe A oke nah oke siap jadi ini udah terganti jutsunya kita upgrade ke SSS bintang 3 kalau ada yang nanya bangku itu SPM sama Madara nya nggak diganti double gate nya jadi untuk SPM dan Madara nggak bakal gua ganti kenapa karena sewaktu-waktu gua kalau bete gua bakal ikutan toilet bis oke dan kalau pakai double gate ini deniknya bakal meningkat gitu soalnya kalau di mode arena oke di mode arena kita pakai double gate untuk minjak ke-1 maaf untuk minjak kedua dan minjak ketiga itu nggak masalah oke kenapa gitu karena trigger pasti keluarnya di ninja pertama oke paham ya paham dong jadi untuk Madara nggak bakal gua ganti ya double gate nya bersama SPM jadi kalau mode toilet bis kalau malam jam 8 posisi minjanya bakal gua ubah menjadi seperti ini jadi hasil lama di belakang oke kalau hasil lama di depan nggak mati-mati nantinya susah oke ini udah ganti kita masuk ke sini ya kita ganti ya si lama si lama kita langsung aja ini basic dulu buang-buang waktu dulu bentar oke kita langsung upgrade ya si biakugat A ini ya bintang satu eh cukup gue ya 30.000 SP semoga cukup ya udah direkod gua takutnya belum direkod anjir oke oke ini udah S ya bintang satu bintang dua bintang tiga dan menjadi kuning oke bintang satu update lagi cukup ya menjadi ping ping dong suka banget nih yang ping ping eh kayaknya cukup sih cukup 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 kita coba di mode arena langsung ya jadi disini arena gua ada di ranking 131 kenapa jauh banget karena ini karena ini hari Kamis Oke kalau hari Kamis itu ada reset soalnya langsung mulai gua bakal ganti di deploy dulu ya jadi di deploy untuk menambah apa CP biar gede jadi ini full HP jadi ini full HP supaya kelihatan si punya gede jadi buat arena gua bakal bikin deploy 51% atau 52% HP plus dua trigger ya itu efektif banget buat di bonde arena oke langsung aja agak sedikit apal sih gue siapa lagi yang digantiinnya kalau Cimaru kalau nggak salah disini deh eh kok senar deh sih disini kalau nggak salah si Conan 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 ini misuka lagi ya si Tante Mei Mei eh eh Tante Mei Mei disini bener kurinei maaf kurinenya ada ke ya nah oke sama bahasa-bahasa kita habiskan atau kita coba di mode arena kita ini ada di posisi 121 ya semoga bisa melesat langsung posisi satu kita cek dulu siapa yang pertama Oke ada si NMC220 Oke langsung aja mulai disini ya ini lawannya Ninja S ini gampang banget gampang banget Oke sedikitnya nggak keluar Oh dia pakai 3KG ya 36.000 nice oke oke Soeh itu udah nggak boleh Sombong aja nggak boleh Sombong aja nggak boleh Sombong eh kita skip aja ya kalau Ninja S musuhnya ya untuk mempertepat durasi juga kita skip Gak ada pelawanan soalnya Tuh, pake ceriget aja langsung abis Langsung abis laranya Oke, di ranking 40 masih Ninja S ya Masih belum ketemu lawanan jago ya Skip, oh ini siap pake ini lho pada apa Ada 2 Ninja S ya, gak lihat gua Nah, kita lawan si E-V-L-V-L-G Anjir, susah banget namanya Kita jangan di skip ya, kita lihat ya Berbandingan antara Ninja gua dan Ninja S Oh, ini kayaknya PAP 0 deh Soalnya Ninja ketiganya masih Ninja S Oke, mati S Oke, miss Masih Seramanya menang level sama menang power juga sih Kayanya Seramanya juga cukup deh Oke, tebel ya ini ranking 10 nya masih lintas loh ini top 10 nya lagi pada nggak on apa gimana nih gua nggak ngeliat si Fak juga sih Oke mungkin si Fak nya belum on ya coba cek ya 9 jam yang lalu oke padahal gue pengen banget ngelawan si Fak gitu gue salah kalah dulu sama dia dari segi CP juga beda sama ini ninja S cuma kita stick ya Aduh ini sih gecung ngapain pake ninja ini ya ninja polosan tapi ini gecung tuh apa PIP 0 paling bagus di shaper 3 ya dia paling bagus akunnya untuk PIP 0 yang ada di shaper 3 kalau di shaper lain gua nggak tahu kalau kalian ada yang punya satu shaper sama kalian PIP 0 coba komen berapa tinggi CP nya coba kita hajar aja di apa di si gecung ya kalau nggak salah satu itu lagi sih ninja nya shiminato cuman dia nggak dipasang Oke gua sepikirnya nggak keluar nih otomatis gua bakal kawas sih eh nggak bakal kawas nggak 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 powernya dikit tolong oke oke Rm nggak akib ya penget-reger soalnya ini SPM level 98 ini kalau SPM bisa lawan nasi ramahnya sih gua kill banget sih gua kill banget sih gua kill banget kena stun lagi kena stun pengen double jet itu rugi banget eh gua kawas tuh eh gua kawas kok eh kawas 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 oh nggak gua habis kawas anjit Wow hampir kalah lanjut, coba kita lawan sini nih siapa, siapa sih namanya, gua lupa kita hajar dulu ya, oke ga pake apa namanya, ga pake trigger ya, sama-sama tidak menggunakan trigger, cuma nonjok tuh lanjut oke kalah, waaay, waaay, masih susah ya untuk memucaki pasemen sementara ini ya aduh, spam lagi lawan sirama kita lihat aja lah, abis, abis ya abis oke, kena stunnya oke 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 gila, mandahannya langsung abis tua loh darahnya anjir abis ini ya, mati konyol kalo pake double gate ya gini ya, risikonya kalo di muda arena coba 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 sekali lagi, sampe kita menang sampe menang oke sampe menang, sampe menang, oke ini triggernya, keluar keluar juga, kita skip sampe bakal menang banteng-banteng gua ah, kenapa kalo disikit menang ya oke, jadi disini gua udah memen-menang ya oke, jadi disini gua udah memuncaki kelas men sementara di posisi 1 ya ini ga ada afok, ga asik, faknya belum login anjir ini ga ada afok ya oke, kita tutup aja ya kontennya untuk kali ini jadi rekomendasi banget ya, justru untuk arena tuh seperti ini ya kalo kalian ingin bertanya, komen aja nanti bakal gua jawab ya jadi sekian dulu videonya, semoga bermanfaat, kalo engga juga gapapa kayaknya ga ada manfaatnya anjir untuk konten kali ini, tapi gapapa ya ini oke, gua udah ga jelas ga jelas banget oke, jadi sekian dulu video kali ini gua pamit, peace